Intro Dari pantauan tim liputan Kaltim Tara TV pada 6 Mei 2021 Kamis kemarin, di Pelabuhan Kayan II, Bulungan, Kalimantan Utara, arus mudik penumpang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya larangan mudik dari pemerintah. Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor, Ujang Sunardi mengatakan, dari pantauan sementara di Pelabuhan Ayandua mengalami penurunan jumlah penumpang secara drastis. Pada 6 Mei 2021 dikarenakan penerbangan di Bandara Tarakan mulai berkurang. Sebelumnya jumlah penumpang per kapal dengan tujuan Bulungan Tarakan biasanya mencapai 40 jiwa. Namun kini hanya 16 jiwa atau per hari bisa mencapai 700 jiwa. Sejak 6 Mei 2021 Kamis kemarin, kini penumpang dengan tujuan Bulungan Tarakan hanya tercapai 414 jiwa. Kita juga berkoordinasi bahwa emang sebelum tanggal 5 itu mengalami peningkatan penumpang, tapi pas tanggal 6 sekarang ini penurunannya cukup signifikan. Tadi pagi saja yang biasanya sekitar 40 orang naik, cuman 16 orang yang naik untuk penyeberangan ketarakan saja. Dikarenakan kan ditarakan sudah tidak ada lagi penerbangan. Sedangkan untuk pengetatan penumpang, Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II A Tanjung Selor hanya memberikan syarat kepada calon penumpang seperti kondisi sehat, suhu tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, serta patut terhadap protokol kesehatan. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!